Hei, siap untuk teka-teki hari kasih sayang? Agak telat ya, tapi nggak apa-apa. Coba lihat tiga orang ini. Mana yang ada rencana kencan malam ini? Pasti orang ini. Dia punya hadiah kecil yang dibungkus cantik. Mungkin untuk teman kencannya? Sekarang, ayo kita lihat ke dalam restoran ini. Mana dari tiga cewek ini yang lagi kencan? Cewek yang ini. Lihat tuh, ada bunga mawar dan dua set piring di meja. Jadi dia nggak sendiri. Dan pasti ini acara yang romantis. Aku pilih dia. Ini Alana dan salah satu dari tiga cowok ini adalah pacarnya. Kamu tahu nggak yang mana? Yang ini. Lihat tuh, mereka punya tato yang sama. Coba kamu lihat dua cowok yang melamar ini. Mana yang pura-pura? Yang ini. Lihat aja. Si cowok punya cincin. Dia udah nikah tuh. Ini Jumat malam dan Marco lagi nunggu pacarnya pulang kerja. Dia udah nyiapin makan malam dan ingin melamarnya. Pacarnya datang ke rumahnya dengan membawa bunga. Apa dia habis kencan sama orang lain ya? Enggak kok. Coba lihat keluar. Ada bunga yang sama tumbuh di halaman. Dia habis metik beberapa dari sana. Di hari Valentine, Anika menemukan surat cinta di mejanya. Sayangnya surat itu nggak ditandatangani. Tapi dia curiga sama tiga orang. Jadi dia menanyai ketiga orang itu apakah mereka yang ngirimin Anika surat. Dilan bilang, Aku sibuk ngerjain PR matematika aku sebelum masuk kelas. Kel bilang, Aku tadi lagi ngobrol bareng teman di luar. Luki bilang, Aku tadi ke kamar mandi dan ini baru aja balik. Siapa yang nulis surat ke Anika? Luki. Lihat deh. Tangannya penuh tinta merah dan warna surat itu merah. Dan lagi kalau emang baru balik dari kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Di hari Valentine, Jesse menemukan catatan di lokernya. Tapi catatan itu aneh. Isinya huruf-huruf random. Apakah ini sebuah kode? Bisa bantu Jesse membaca catatan itu dan mencari tahu siapa yang ngirim itu ke dia? Yap, ini kode. Lihat ada lima kelompok huruf dengan lima huruf di tiap kelompok. Yuk kita susun ke table lima kali lima. Sekarang kita harus membaca ini secara vertikal, kolom per kolom. Will you go out with me? Colton? Jadi, mana si Colton itu? Michelle lagi ngadain pesta Valentine. Dia mengundang semua teman sekolahnya dan semuanya boleh bawa satu orang temen, pacar, atau temannya yang single. Di tengah-tengah pesta, Michelle melihat sepupunya ada di taman, lagi ngobrol sama cewek. Tapi di sana gelap dan Michelle nggak tahu siapa cewek itu. Dia cuma melihat si cewek itu berambut panjang. Waktu sepupunya balik, Michelle langsung tahu siapa yang ditaksir sepupunya itu. Nah, ini ada tiga cewek berambut panjang. Siapa ya yang tadi di luar bareng sepupu Michelle? Lihat deh, ada noda lipstik di leher sepupu Michelle. Pasti itu lipstiknya si cewek. Dan cewek ini pakai lipstik yang warnanya sama. Di malam dingin dan hujan, Damar lagi nyetir dan ngelihat ada halte. Ada tiga orang yang sedang menunggu bus. Seorang wanita yang kelihatannya sakit. Seorang dokter yang udah menyelamatkan banyak nyawa. Dan Andini, cewek yang ditaksir Damar selama ini. Sayangnya mobilnya cuma bisa ngangkut satu orang lagi. Damar harus gimana ya? Damar bisa meminjamkan mobilnya ke pak dokter itu. Nah, nantinya dia bisa bawa si ibu ini ke rumah sakit. Terus Damar bisa nemenin cewek impiannya itu nungguin bus. Jadi kan si cewek mikirnya Damar so sweet gitu. Oke, istirahat dulu yuk. Kamu suka nonton film romantis nggak? Semoga suka ya. Soalnya aku mau nunjukin beberapa emoji. Dan tugasmu adalah nebak judul film berdasarkan emoji itu. Oke, ini yang pertama. Gampang banget nih. Ya, pastinya ini Titanic. Berikutnya ini. Harusnya mudah ya. Kamu tahu nggak film apa? Ini The Notebook. Kalau yang ini gimana? Remake-nya baru-baru ini sukses besar lho. Kamu tahu nggak? Ini A Star Is Born. Ini berikutnya bisa tebak nggak? Ini Before Sunrise. Emoji berikutnya menggambarkan kisah cinta yang juga terkenal. Kamu bisa tebak? La-la-len pastinya. Nah, ini yang terakhir nih. Film lama tapi cukup terkenal juga. Apa tebakanmu? Semua suka film ini di Eternal Sunshine of the Spotless Mind yang main Kate Winslet bersama Jim Carrey. Ini Harry Valentine. Nicky mau naruh hadiah di locker seorang cowok yang dia suka. Tapi dia nggak tahu kode lockernya. Untungnya si pemilik locker itu juga pelupa. Jadi di lockernya ada catatan dengan kode. Kamu tahu nggak kode lockernya? Tiap nomor adalah jumlah garis dalam huruf yang bersangkutan. Cuma ada satu garis di huruf I, ada empat garis di huruf M, tiga garis di huruf H, dan dua garis di huruf T. Jadi dengan logika yang sama, ada empat garis di huruf E, dua garis di huruf L, dua garis di huruf V, dan tiga garis di huruf Z. Jadi kodenya adalah 4, 2, 2, 3. Oke, ini ada lagi kode yang harus kamu pecahkan. Kali ini kamu harus bantuin Eric. Dia mau ngasih hadiah Valentine ke istrinya, tapi dia sama sekali nggak tahu apa yang diinginkan istrinya. Jadi rencananya Eric mau login ke komputer istrinya, ngecek keranjang belanja onlinenya, dan beli sesuatu yang ada di sana. Masalahnya komputer ini dipasangi password, dan Eric nggak tahu passwordnya. Untungnya ada catatan di meja, jadi dia masukin angka 6, 1, 9, 8. Tapi password itu salah. Kamu tahu nggak password yang benar? Ternyata catatan ini terbalik nih. Coba ketik 8, 6, 1, 9, Eric. Ken kerja di UGD, ini hari Valentine, dan ada pasien yang tiba-tiba ngerasa nggak sehat, waktu lagi pesta di kampusnya. Ken keluar dari ruangan, soalnya dia harus ngomong ke pacarnya pasien itu. Dia ada di pesta bareng si pasien. Cewek mana yang harus didatangi, Ken? Ingat pasangan itu sedang ada di sebuah pesta? Jadi, mereka pasti pakai baju bagus. Pacar si pasien kemungkinan besar cewek ini, yang pakai gaun cantik. Nah sekarang, yuk kita latih matamu. Ini ada banyak gambar hati nih. Kamu bisa temukan gambar hati yang patah? Yap, ini dia. Bagus. Tugasnya mirip, tapi nggak sama. Sekarang ada banyak hati, dan beberapa hati yang patah. Ada berapa hati yang patah? Ada lima hati yang patah di sini. Kamu bisa nemu semuanya, nggak? Chelsea ke toko barang antik, dia mau membeli hadiah Valentine untuk cowoknya. Dia mau beliin topi bisbol, jam saku antik, dan mainan mobil dari tahun 1920-an. Bisa bantu Chelsea untuk mencari barang-barang ini? Ini topinya, ini jamnya, dan ini mobilnya. Kamu lihat nggak? Marco, cowok Chelsea, juga mau beliin Chelsea hadiah di toko yang sama. Dia harus mencari cangkir cantik, cermin antik, dan album foto indah. Dia juga butuh bantuan nih. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kamu nemu barang-barang yang dicari Marco, nggak? Ini dia. Satu, dua, tiga. Bagus! Ada sebuah pesta Valentine. Pesta ini diadakan oleh Melody, cewek paling ngehits di sekolah. Ada empat sahabat yang lagi ngobrol, salah satunya pacar Melody. Kamu nanya yang mana pacar Melody, dan mereka bilang gini, kata si cowok pertama, cowok keempat pacar Melody. Cowok kedua ngaku-ngaku, aku pacarnya. Si cowok ketiga bilang, bukan, cowok pertama pacarnya. Lalu cowok keempat bilang, bukan, sebenarnya aku yang pacar Melody. Kalau cuma pacar Melody yang jujur, dan yang lain bohong, yang mana yang beneran pacar Melody? Cuma pacarnya yang jujur, jadi dia bakal bilang, aku pacarnya. Nah, pilihannya antara cowok kedua, atau cowok keempat. Tapi kalau pacarnya adalah cowok keempat, maka cowok pertama juga benar. Jadi pacar Melody adalah cowok kedua. Yuk, tebak teka-teki ini. Amanda sangat menyukai kucing. Suatu hari, dia mengunjungi seorang kenalannya, dan bertemu dengan kucing Persia kesayangannya. Amanda bertanya kepada kenalannya, berapa umur kucing itu? Dua tahun lagi, Luna akan berumur dua kali lipat, dari umurnya lima tahun yang lalu. Amanda mengangguk, dan terus mengelus-elus kucing itu. Bisakah kamu menebak berapa usia hewan itu? Luna berusia 12 tahun. Itu adalah kucing tua. Lihatlah ketiga teman ini. Mereka sepertinya masuk ke dalam perangkap. Mereka tergantung terbalik di udara dengan kaki terikat. Di tanah, di bawah kepala gadis berambut pirang, ada beberapa ular berbisa. Di bawah kepala gadis berambut merah, ada api yang menyala. Dan di tanah, di bawah pria itu, ada beberapa kalajengking. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Lihat awan hitam dengan petir itu? Akan mulai turun hujan nih. Air hujan akan memadamkan api di bawah gadis berambut merah. Dan lihat, gadis itu membawa pisau di bawah ikat pinggangnya. Dia bisa memotong tali yang mengikat kakinya. Dan saat dia di tanah, dia bisa membantu dua orang lainnya. Hana sedang mengikuti lomba lari maraton. Tepat sebelum garis finis, dia mengalahkan orang yang berlari di posisi kedua. Wanita itu sangat senang. Dia akan menang. Tapi dalam beberapa detik, dia menjadi sangat kecewa. Kenapa? Hana masih menjadi yang terbaik kedua. Dia lebih cepat dari orang kedua. Bukan yang pertama. Olivia adalah seorang agen rahasia yang sedang menjalankan sebuah misi. Pada satu titik selama misi, dia harus masuk ke sebuah ruangan berisi artefak kuno. Tapi untuk masuk, dia harus memilih di antara dua pintu. Di depannya ada dua penjaga. Olivia segera menyadari salah satu penjaga selalu berbohong. Dan yang lainnya selalu berkata jujur. Satu pintu aman untuk dibuka, dan pintu lainnya menyembunyikan bahaya yang mengerikan. Agen rahasia itu hanya bisa mengajukan satu pertanyaan kepada salah satu penjaga untuk mengetahui pintu mana yang harus dilaluinya. Pertanyaan apakah itu? Olivia harus bertanya, kalau aku bertanya kepada penjaga yang lain, pintu mana yang aman untuk dibuka? Apa yang akan dia katakan? Kedua penjaga akan menunjuk ke pintu yang menyembunyikan bahaya. Penjaga yang berbohong, karena dia memang selalu berbohong. Dan penjaga yang berkata jujur, karena itulah yang akan dikatakan oleh penjaga yang berbohong kepada Olivia. Jadi, wanita itu hanya perlu membuka pintu yang satunya lagi. Liza bekerja sebagai asisten dosen di sebuah perguruan tinggi. Suatu hari, dia harus mengawasi sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian. Liza tahu beberapa dari mereka akan menyontek. Dan memang, segera setelah ujian dimulai, gadis itu melihat satu orang yang menyontek. Siapakah dia? Pria yang duduk di belakang kelas. Dia memiliki jawaban yang tertulis di penggarisnya. Bisakah kamu mengetahui mana yang asli dan mana yang hanya mainan? Jam tangan di sebelah kiri adalah mainan. Lihatlah jarum penunjuk menitnya. Jarum menitnya terlalu panjang dan gak bisa melewati seluruh bagian depan arloji. Di sebuah desa kecil, ada empat orang yang dicurigai sebagai manusia serigala. Suatu malam, desa tersebut mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa di antara mereka yang merupakan monster tersebut. Inilah penampilan para tersangka. Orang ini memiliki kuku yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu berlari dengan sangat cepat. Orang ini memiliki gigi yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu melihat dalam kegelapan. Orang ini memiliki rambut yang berantakan dan gak terawat, serta dikenal mampu melompat tinggi. Orang ini memiliki suara menggeram yang dalam, dan dikenal mampu mencium bau sesuatu dari jauh. Bisakah kamu mengetahui yang mana di antara mereka yang merupakan manusia serigala? Tersangka B adalah manusia serigala. Deskripsi gigi yang panjang dan tajam, serta mampu melihat dalam gelap. Keduanya merupakan ciri khas manusia serigala dalam mitologi dan cerita rakyat. Sementara tersangka lainnya juga memiliki ciri-ciri yang gak biasa, namun gak selalu dikaitkan dengan manusia serigala. Joe punya seorang teman, Lukas, yang gak pernah menjawab pertanyaan secara langsung. Suatu ketika, Joe mengirim pesan kepada Lukas, mengundangnya untuk bergabung dengan teman-teman mereka di sebuah kafe. Jawaban Lukas agak aneh. Maaf, gak ada uang. Jobin job. Untungnya, Joe cukup mengenal temannya dan mengerti maksudnya. Tapi, bisakah kamu mengetahuinya? Maksud Lukas adalah dia gak punya uang karena sedang menganggur. Lihatlah pernikahan yang aneh ini. Bagaimana menurutmu? Kenapa orang-orang ini yang akan menikah mengenakan balak kelapa hitam? Lihat, ada kamera di dinding. Pasangan ini pasti menyembunyikan identitas mereka. Tiga orang teman berjalan-jalan di sebuah hutan. Parang-orang bilang seorang penyihir tinggal di sana. Dan dia bukanlah orang yang baik dan ramah. Namun, mereka gak mempercayai rumor tersebut. Semua orang tausir itu gak ada. Tiba-tiba, dinding api menghalangi jalan mereka. Lihatlah benda-benda yang mereka miliki dan cobalah untuk mencari tahu apa yang bisa mereka gunakan untuk memadamkan api. Mereka bisa menggunakan ember ini untuk mengambil air dari genangan air tersebut. Tapi itu gak akan cukup untuk memadamkan api yang begitu besar. Selang ini gak berguna. Gak ada yang bisa disambungkan. Mereka harus memilih skop ini dan menggunakan tanah untuk memadamkan api. Kamu berada di sebuah hutan. Tiba-tiba, hujan turun. Kamu melihat sebuah gua dan bersembunyi di sana. Tapi begitu kamu masuk ke dalam, nubang di belakangmu menutup. Ada tiga terowongan di depanmu. Dan salah satunya menuju kebebasan. Tapi terowongan pertama penuh dengan buaya yang belum makan selama dua tahun. Di terowongan kedua, ada seekor singa lapar yang belum makan selama dua minggu. Dan terowongan ketiga, mengarah ke gurun panas yang terik. Terowongan mana yang harus kamu pilih? Kamu harus menunggu hingga gurun menjadi dingin di malam hari dan mengikuti terowongan ketiga. Sedangkan untuk buaya, ya, hewan ini memang bisa hidup tanpa makanan hingga dua tahun. Singa juga bisa bertahan hidup selama dua minggu tanpa makan apapun. Namun, sebelum kamu sempat meninggalkan buah, kamu mendengar suara yang memegahkan halinya. Itu adalah tanah longsor. Terowongan akhirnya tertutup. Tapi kamu sekarang melihat tiga lorong lainnya. Seekor naga bernafas api. Tunggu, apakah itu naga? Sedang menjaga lorong pertama. Lorong kedua dipenuhi ratusan kaktus beracun yang tumbuh di sana. Duri-durinya dilapisi zat yang sangat beracun. Dan di terowongan ketiga, kamu bisa melihat mata merah serigala yang sangat lapar. Terowongan mana yang bisa membawamu ke tempat yang aman? Kamu harus memilih terowongan yang ada kaktus. Setidaknya kaktus nggak bisa bergerak. Dan kalau kamu berhati-hati, kamu akan bisa berjalan di sekitar kaktus tanpa menyentuh durinya. Suatu pagi, Dona datang ke kantor dan menemukan sekotak coklat di mejanya. Selain itu ada sebuah catatan aneh. Hmm, bisakah kamu membantu Dona memahami siapa yang memberinya permen? Pengagum rahasianya adalah Rian. Itu bukan tanggal. Angka itu sebenarnya urutan huruf nama Rian dalam bulan tersebut. Seorang pria mengatakan kepada atasannya, jangan ambil penerbangan yang Anda rencanakan hari ini. Saya bermimpi semalam kalau Anda melakukannya, maka akan berakhir dengan buruk. Kesawat Anda akan jatuh. Sang bos memecat pria tersebut. Bisakah kamu mengetahui alasannya? Pria itu adalah seorang penjaga malam. Seharusnya dia bertugas pada malam sebelumnya. Bukan bermimpi. Jacob dan Mark memutuskan untuk berkemah. Lihatlah barang-barang yang akan mereka bawa dan katakan apa saja yang harus mereka tinggalkan di rumah. Sedikit petunjuk, cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Lihatlah, tenda, game, nasi, lampu. Semua kata ini terdiri dari 4 atau 5 huruf. Tapi bangku, kata ini terdiri dari 6 huruf. Mereka harus meninggalkannya di rumah. Seorang pria berkeliling dunia dengan sebuah kapal. Dan tetap saja, dia selalu melihat daratan. Bagaimana mungkin? Pria itu sedang berada di dalam kapal ruang angkasa yang morbid bumi. Ulang tahun Hana jatuh pada tanggal 23 Januari. Tapi dia selalu merayakannya di musim panas. Kenapa? Hana tinggal di belahan bumi selatan. Di sana Januari adalah salah satu bulan terpanas dalam setahun. Hei, kerja bagus. Mary punya bisnis salon kecantikan. Suatu pagi, dia datang ke salonnya dan melihat satu hal aneh. Bisakah kamu melihat apa yang salah dengan tempat ini? Pantulan cermin, dua kliennya tertukar. Mary menyapa semua karyawannya, tapi ada satu penyusup di antara mereka. Bisa tebak siapa? Orang ini, memotong rambut gak perlu pakai sutil kan? Salah satu klien gak puas sama potongan rambutnya. Dia mendatangi Mary dan meminta uang kembali. Mary menanyai dua orang penata rambut terbaiknya, siapa yang memotong rambut kakak ini? Nina bilang, Sarah. Sarah pun menyalahkan Nina. Kamu bisa tebak siapa yang sebenarnya memotong rambut sang klien? Sarah. Rambut sang klien yang berwarna ungu jatuh di baju hitamnya. Mary lebih tinggi dari Sarah, dan Nina lebih pendek dari Mary. Kita tahu cuma satu pernyataan ini yang benar. Sarah lebih tinggi dari Nina. Nina lebih tinggi dari Sarah. Gak bisa dipastikan siapa yang paling tinggi antara Nina dan Sarah. Bisakah kamu menebak mana yang benar? Pernyataan tiga benar. Satu-satunya yang kita tahu pasti adalah Mary yang paling tinggi. Kalau Nina dan Sarah punya tinggi yang berbeda, salah satu pernyataan lain juga benar. Tapi kalau Nina dan Sarah tingginya sama, dua pernyataan lainnya gak ada yang benar. Mary berjalan-jalan di salon kecantikannya untuk mengecek apakah semuanya baik-baik saja. Bisakah kamu menemukan detail janggal di gambar ini? Ada ular yang bersembunyi di rambut gimbal wanita ini. Sepulang kerja, Mary mengunjungi pacarnya, Steve, di kantor polisi. Steve adalah seorang detektif. Dia baru saja selesai menginterogasi ketiga penjahat ini. Salah satunya berencana kabur malam ini. Kamu bisa tebak siapa? Ada kikir kuku di kue orang ini. Jadi dialah yang berencana kabur. Mary dan Steve jalan-jalan romantis di taman tengah malam. Bisa lihat ada yang aneh di sini? Ada dua bulan di langit. Tiba-tiba seorang pencuri muncul entah dari mana, merampas tas Mary dan kabur. Steve mengikutinya. Tapi pencuri itu masuk ke sebuah kelap malam dan berbaur dengan keramaian orang. Pencuri itu mengenakan masker. Jadi Steve nggak bisa lihat wajahnya. Bisa bantu Steve menangkap penjahat itu? Pencuri itu mengenakan arloji emas di tangan kanannya. Kayak orang ini. Keesokan harinya, Mary mengadakan workshop untuk para penata rambutnya. Ada 10 orang di satu kelas. Tiap orang bisa melihat ke seluruh ruangan dan orang lain. Mary ingin menempatkan sebuah wig supaya semua orang bisa melihatnya, kecuali satu orang. Di mana Mary harus menempatkan wig itu? Dia harus memakai wig itu ke salah satu orang. Mary menoleh keluar jendela dan melihat ada satu tim sepak bola di depan salonnya. Tiap orang memegang papan tanda berisikan tulisan. Bisa tebak untuk siapa tulisan itu? Salah satu pemain bola mengajak mau dikencan. Di akhir jam kerjanya, Mary pergi ke basement untuk ngecek persediaan air minum. Tiba-tiba pintu terkunci dan dia harus mencari cara alternatif untuk bisa keluar. Mary menelusuri basement yang seram itu dan menemukan tiga pintu. Terowongan di balik pintu pertama penuh dengan api yang membara. Di balik pintu kedua ada lampu UV. Dan di balik pintu ketiga ada harimau marah yang siap menerkam Mary. Pintu mana yang harus dia pilih? Yang pertama, dia bisa pakai beberapa botol air minum untuk memadamkan api. Ada tiga cewek sedang menunggu antrean manicure. Tapi salah satunya nggak bisa ditangani. Kamu tahu siapa? Cewek ini, lihat bayangannya. Dia cuma potongan kardus. Jam kerja berakhir pukul delapan malam. Semua karyawan sudah pulang dan Mary sendirian. Dia memasukkan uang ke berangkas, lalu pulang juga. Pagi harinya dia kembali dan menemukan bahwa semua uangnya hilang. Dia menghubungi polisi, lalu polisi menginterogasi tiga orang tersangka. Nina, si penata rambut bilang, aku selesai dengan klien terakhir jam 6 sore. Terus langsung pulang. Emma, cleaning service bilang, aku membersihkan salon setelah Mary pulang. Terus aku kunci pintu dan pulang. Aku nggak lihat ada yang mencurigakan. Sarah bilang, aku nungguin klien terakhir sampai jam setengah delapan. Tapi dia nggak datang. Jadi aku jadwalin ulang janji untuk hari ini. Lalu pulang. Siapa yang bohong? Emma, orang terakhir yang meninggalkan salon kemarin malam kan Mary. Mary ada kencan di sebuah restoran. Pacarnya membawakan bunga dan coklat. Pagi harinya dia bangun dengan alergi parah. Dia pergi ke rumah sakit. Dokter menemukan bahwa dia keracunan. Tapi mereka nggak tahu dia butuh penawar seperti apa. Mary harus menemukan sumber alerginya segera. Dan dia menyewa detektif. Detektif itu menanyai semua orang kira-kira siapa yang bikin Mary alergi. Steve pacarnya bilang, kami makan makanan dan minuman yang sama malam itu. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Tukang pizza bilang, aku membawakannya pizza kemarin. Tapi semuanya aman-aman aja kok. Nggak ada yang komplain juga. Bella, sahabat Mary bilang, kurasa ini salah pacarnya. Dia menelponku dan nanya Mary suka bunga apa. Jadi siapa yang bikin Mary alergi? Bella, dia menyarankan Steve untuk memberikan bunga yang bikin Mary alergi. Mary sudah sembuh dan bisa kembali bekerja. Dia tiba di salon kecantikannya dan melihat tiga orang klien. Cuma satu dari mereka yang asli pirang. Bisa tebak siapa? Cewek pertama bulu ketiaknya hitam. Dan cewek ketiga punya akar rambut dan alis yang gelap. Jadi mereka nggak pirang. Cewek elegan berambut hijau ini punya alis dan bulu mata terang. Jadi dialah yang asli pirang dari ketiga cewek itu. Tiba-tiba semua lampu di salon mati. Untungnya cuma beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Tapi Maudie berteriak, ada yang mencuri coklatku. Mary menginterogasi tiga tersangka. Klien Maudie bilang, bukan aku, aku baru aja dipakai incat kuku. Lagi nunggu kering. Nina bilang, aku takut gelap. Waktu lampu mati, aku diem aja. Dan Angela bilang, ada yang mendorongku waktu lampu mati. Dan aku jatuh ke lantai. Siapa yang mencuri coklatnya? Angela, ada coklat tuh di pipinya. Steve ingin menghadiahkan Mary hadiah berkesan saat ulang tahunnya. Tapi dia bingung mau ngasih apa. Dia memutuskan untuk membuka laptop Mary diam-diam dan melihat keranjang belanjanya. Mary pergi ke kamar mandi dan Steve masuk ke kamarnya, lalu menyalakan laptop. Tapi ternyata butuh password. Steve gak tahu apa passwordnya. Untungnya ada catatan di samping laptop Mary yang bertuliskan 6226. Steve mencobanya, tapi gak berhasil. Kamu bisa membantu Steve? Steve harus mengetik 222222266. Mary meletakkan barang-barangnya di ruang penyimpanan dan pergi sebentar. Saat kembali, dia sadar ada yang mencuri tasnya. Dia memanggil polisi dan mengunci pintu. Seorang polisi datang dan menemukan tiga tersangka. Penata rambutnya lagi live Instagram. Petugas manicure bilang dia lagi fokus kerja. Dan cleaning service bilang dia lagi ngepel dan gak lihat ada yang mencurigakan. Kamu tahu siapa pencurinya? Si penata rambut. Lihat aja antingnya. Salah satunya jatuh di TKP. Mary memberikan tugas rumit ke muridnya, Nancy. Dia memberikan tiga buah kotak. Tiap kotak berisi hair extension dengan warna tertentu dan dua pernyataan. Di salah satu kotak, dua pernyataan itu salah. Di kotak lain, kedua pernyataan itu benar. Mari kita buka kotak pertama. Kedua catatannya berisi Jangan pakai warna ini. Jangan pakai warna dari kotak kedua. Dua catatan di kotak kedua berisi Jangan pakai warna dari kotak pertama. Dan pakai warna dari kotak ketiga. Terakhir, catatan di kotak ketiga berisi Jangan pakai warna ini. Pakai warna dari kotak pertama. Warna mana yang harus dipilih Nancy untuk bisa lulus tes ini? Nancy harus memilih warna dari kotak ketiga. Marni punya perkebunan. Ada enam pohon apel dan tujuh pohon lemon di ladangnya. Di tiap pohon apel ada dua belas buahnya dan di tiap pohon lemon ada sepuluh buahnya. Ada berapa total buah jeruknya? 0. Aku tidak bilang Marni punya pohon jeruk Marni memasukkan cincin berliannya ke dalam botol kaca dan menutupnya dengan sumbat. Lalu dia mengeluarkan cincin dari botol itu tanpa melepas sumbat atau memecahkan botol. Terus, bagaimana cara dia melakukannya? Gampang. Dia mendorong sumbat ke dalam botol lalu mengeluarkan cincinnya. Smartwatch Marni hilang di kebun. Dia menggunakan handphonenya untuk mendeteksi lokasi terkini gadgetnya itu. HP-nya menemukan tiga kemungkinan rute. Tapi cuma satu yang benar-benar bisa membawa Marni ke smartwatchnya. Smartwatch-nya bisa membantu Marni memilih jalan yang tepat? Rute A yang benar Pagi-pagi sekali, Marni masuk ke salah satu lumbung di kebunnya. Astaga! Ada yang memecahkan semua botol berisi jus cherry. Dia meminta tiga pekerjanya untuk membersihkan kekacauan itu. Setelah itu, dia menginterogasi mereka. Siapa yang melakukan ini? Tanya Marni. Freddy menjawab, Kemarin siang aku menaruh semua botol jus cherry ini kerak. Terus aku pulang. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Putra bilang, Aku ngerasa nggak sehat semalam. Jadi aku nggak nyentuh jus itu. Aku tidur lebih cepat. Dan Nana bilang, Kemarin aku ngecat pagar seharian. Aku bahkan nggak masuk ke lumbung. Siapa yang bohong? Ana, katanya dia ngecat pagar. Tapi kayaknya pagarnya nggak ada bedaannya tuh. Setelah hari kerja yang panjang, Marni mau istirahat dan pergi ke kolam renang umum. Dia melihat sesuatu yang saat Ana di shower. Salah satu dari wanita ini bukan penduduk bumi. Bisa tebak sih ya, Pak. Wanita ketiga. Dia pakai saus untuk kramas, bukannya sampo. Marni bertemu tiga sahabatnya di kolam renang. Mega, Sarah, dan Rachel. Salah satunya melahirkan anak kembar tiga empat tahun lalu. Kamu bisa tebak siapa? Rachel, coba lihat tangannya. Dia memakai tiga gelang DIY dengan tulisan Mom. Kembar tiga itu sekarang berumur empat tahun. Dan perhiasannya itu kayaknya dibuat oleh anak empat tahun. Marni dan sahabatnya pergi ke konser. Cuma satu dari orang-orang ini yang musisi asli. Bisa tebak yang mana? Cowok yang kedua. Cewek pertama menaruh kertas partiturnya terbalik. Setelah konser, Marni berjalan-jalan di daerahnya. Ada seratus rumah yang bernomor dari satu sampai seratus di jalan ini. Kamu bisa hitung nggak? Berapa banyak angka sembilan yang digunakan untuk menomori semua rumah itu? Jawaban yang benar adalah 19. Teka-teka ini bisa dipecahkan dengan matematika sederhana. Angka sembilan pasti ada di nomor-nomor ini. Kita cuma tinggal menghitung nomor sembilannya. Marni pulang terlembat dan melihat sesuatu yang mengerikan di dapurnya. Kamu lihat juga nggak? Ada tiga hantu di ruangan ini. Kalau di gudang gimana? Kamu bisa lihat hantu juga nggak di sini? Halo Ayo kita ke kamar tidur Ada lima hantu Tolong panggilkan pembahas bihantu Kesokan paginya, Marni pergi memetik apel di kebunnya. Tiba-tiba ada yang menempahkan jus ceri di kepalanya. Dia melihat ada yang memanjat pohon demi prank itu. Tapi dia nggak lihat wajah orang itu. Jadi Marni menginterogasi tiga orang yang bekerja di kebun hari itu. Freddy bilang, Aku lagi nyerem sayuran jauh dari pohon apel. Putra bilang, Aku lagi di dapur, Nyiapin bahan buat bikin selai lemon sesuai perintahmu. Dan Nina bilang, Aku lagi di kebun, Mertikin lemon untuk dibuat selai. Marni langsung tahu siapa pelakunya. Kamu tahu nggak? Pelakunya Putra. Bajinya sobek dan ada secari kain yang nyangkut di cabang pohon apel. Sekelompok turis datang ke perkebunan Marni. Marni pun membawa mereka berkeliling. Sayangnya, salah satu tamunya ini pencuri. Bisa tebak siapa? Wanita ini, Dia mencuri uang dari dompet orang lain. Seharian ini hujan ras, Jadi Marni di rumah aja dan membuat pancake di dapur. Tiba-tiba dia sadar, Dia lupa matiin TV di ruang keluarga. Dan dia pun kesana. Setelah itu, Marni kembali ke dapur dan dia speechless. Kenapa ya? Kamu bisa jawab? Saat Marni meninggalkan dapur, Ada satu pancake yang udah mateng di atas piring. Tapi sekarang hilang. Semua jendela tertutup. Jadi siapa yang makan? Tiba-tiba, Marni mendengar suara aneh dari basement. Dia pergi kesana dan menemukan pencurinya. Setelah keluarga rakun memasuki rumahnya dan mencuri pancake. Bisakah kamu hitung total hewan yang ada di basement ini? Tugasnya adalah menghitung jumlah semua hewan. Jadi jawaban yang benar adalah 7. Ada 4 rakun, 1 kucing dan 2 tikus. Besoknya, Marni pergi ke kebun bunga mataharinya Untuk kecek bunga-bunga itu. Kamu tahu apa yang aneh di sini? Ada colokan yang terpasang di tanah. Marni pergi ke festa ulang tahun Mega. Ada angka 2 tertulis di kening salah satu tamu. Kening tamu lain tertulis angka 3. Mega menawarkan untuk bermain game. Ada angka di kening kalian bertiga. Angka di kening salah satu orang adalah jumlah dari angka lainnya. Semua angkanya beda-beda. Kalian gak boleh bicara. Kalau tebakan angka kalian benar, Kalian boleh gak cuci piring. Kamu bisa tebak angka punya Marni? Angkanya bisa antara 1 atau 5. Tapi kalau angkanya 1, Cowok yang punya angka 3 bakalan tahu dan bisa nebak angkanya sendiri. Maka angka di kening Marni itu 5. Besokannya, Marni masuk ke lumbung utama kebun. Sudah waktunya ganti pot bunga dengan LG besar. Dia melepaskan cincin berliannya supaya gak kotor kena tanah. Marni menaruhnya di meja. Proses penggantian pot hampir selesai. Tapi tiba-tiba, HP Marni bunyi. Dia pun keluar dari lumbung untuk menjawab telepon. Setelah beberapa saat, Dia kembali dan sadar cincinnya hilang. Cuma ada 3 orang di kebun hari ini. Freddy, Nina, dan Mega. Salah satu dari kalian pasti nyuri cincinku. Kamu lagi ngapain waktu aku keluar lumbung? Freddy menjawab, Aku lagi di kamar mandi nyuci labu sama Nina. Nina menjawab, Ya, kami lagi nyuci sayuran tadi. Mega bilang, Aku lagi selfie sama labu. Siapa yang mencuri cincin? Coba lihat kandang burung ini. Pintunya terbuka, Burung kenarinya terbang, Dan mengambil cincin Marni. Ada 3 set peralatan lab di meja Marni. Bisa temukan mana yang gajil? Yang ini gak ada apinya. Marni mengadakan festival panen di kebunnya. Teman-teman dan pekerjanya pun bisa bersantai. Kamu lihat gak? Ada zombie di sini. Penari di antara semak-semak ini kayaknya bukan manusia. Malam datang, Bintang-bintang berkilauan dan bulan sabit muncul di langit. Sekarang Marni harus memilih 1 dari 3 terowongan ini untuk kabur. Ada sekeluarga manusia serigala seram di dalam terowongan pertama. Terowongan kedua adalah rumahnya Kelalawar Mutant. Kelalawar ini memakan manusia dan gak pernah kembali. Tidur. Dan ada monster entah apa yang bersembunyi di terowongan ketiga. Soalnya gak ada yang selamat keluar dari sana. Terowongan mana yang paling aman buat Marni? Marni harus pilih terowongan pertama. Bulannya belum purnama. Jadi manusia serigala itu belum berbahaya. Gita berasal dari bangsa mermaid yang bukan kaleng-kaleng. Dia dan keluarganya tinggal di dasar samudera Atlantik. Di antara semua keluarga ini, mana ya yang umurnya paling muda? Coba deh lihat nenek mermaid ini. Di ekornya ada banyak bintang laut kan? Tiap bintang itu nunjukin 1 tahun umurnya. Jadi udah kelihatan kan? Kalau mermaid kedua yang paling junior, di ekornya ada 15 bintang laut. Berarti umur dia saat ini baru 15 tahun. Sedangkan kedua kakaknya berumur 18 dan 22 tahun. Suatu hari Gita datang ke pesta mermaid, tapi salah satu tamu ternyata cuma mermaid gadungan. Menurutmu yang mana nih? Jelas hiu yang ini dong. Mamanya Gita, Bu Vina, punya toko perhiasan mermaid berlantai 1. Dia datang ke tokonya saat masih pagi buta, dan ternyata kalung termahalnya udah raib. Dia langsung menghubungi polisi bawah air. Dan beberapa saat kemudian, petugas Faiz dibadi lokasi untuk melakukan interogasi. Bu Vina menjelaskan, semalam saya nutup toko sekitar jam 10 dan kalung itu masih ada di tempatnya kok pak. Pak Faiz kemudian mengidentifikasi tiga tersangka. Pemilik toko sebelah bilang, toko saya tutup jam 8 malam dan setelah itu saya langsung pulang. Petugas keamanan mengatakan, semalam saya dapat giliran jaga. Mungkin malingnya diam-diam masuk ke toko pas saya lagi patroli di lantai atas. Sementara si petugas kebersihan bilang, dia udah selesai bersih-bersih sejak jam 4 sore. Dan dia langsung pulang karena suaminya lagi berulang tahun. Jadi siapa yang bohong nih? Petugas kebersihan. Toko Bu Vina kan cuma berlantai satu, jadi dia nggak mungkin naik ke lantai atas saat pencurian itu terjadi. Gita lagi berenang bareng lumba-lumba sampai ke permukaan laut. Tiba-tiba di dekatnya ada dua cowok cakep bernama Norris dan Reza. Waduh, ternyata mereka lagi mengalami kesulitan tuh. Cowok mana yang harus Gita tolong duluan? Reza, perahu kayunya masih kelihatan oke meskipun mulai kemasukan air. Jadi Norris cuma perlu membuang airnya. Tapi perahu karet ini udah rusak parah dan mulai tenggelam. Di dekatnya juga ada hiu tuh. Gita langsung nyelamatin kedua cowok itu dan membawa mereka ke pantai. Tapi tiba-tiba Norris ngambil foto Gita tanpa izin. Jadi dia langsung minta Norris untuk ngehapus foto itu. Karena bangsa mermaid kurang suka kalau bangsa manusia terlalu kepo dengan kehidupan mereka. Norris menyaut. Oke, aku janji bakal ngehapus foto itu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini. Air asin terus mengalir, tapi di dekatnya nggak ada laut. Kok bisa gitu? Apa kamu bisa ngebantu Gita? Jawabannya adalah air mata. Kita akhirnya mau diajakin Reza Kencan. Dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu. Bantuin Gita buat nyari kuncinya dong. Wah, disini. Setelah membuka pintu, Gita malah ngeliat pintu lain yang diberi password. Dan disitu ada catatan yang tertulis. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi tapi nggak bisa buat ngebuka pintu? Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya, kan? Jawabannya adalah kuncinada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi buddhaku selamanya. Perhatiin baik-baik nih. Ada dua dalam satu, empat dalam sepasang, enam dalam trio, dan delapan dalam kuartet. Apakah aku? Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apa kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada tiga jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir nggak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid. Tapi di bagian depannya cuma terpasang dua gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini. Dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu. Tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngeliat gambar yang kurang pas itu. Kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik. Dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP. Tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa. Dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Pemilik rumah itu bilang kalau dia udah makan apel beracun dan kejadiannya udah berselang selama satu hari. Harusnya si apel itu udah layu. Kok itu masih kelihatan putih? Si pemilik rumah pasti baru menggigit apelnya beberapa saat sebelum lapor polisi. Tapi Gita nggak tahu menau soal petunjuk kayak gini karena dia nggak hidup di darat. Reza dan Gita lagi piknik di kebun bunga matahari. Tapi kok ada yang aneh ya? Apa kamu bisa nebak? Awannya bergerak ke kanan, tapi kok bunga mataharinya malah berayun ke sebelah kiri? Jelas nggak akan mungkin lah. Gita ketiduran di kebun bunga itu dan saat dia bangun, Reza udah pergi. Setelah celinggukan beberapa saat, di dekatnya ada elf jahat. Dia bilang, Bermade, cowokmu udah aku kurung di penjara. Kalau kamu pengen ketemu dia lagi, pecahin dulu teka-teki ini. Aku bisa berwarna merah, biru, ungu, dan hijau. Tapi nggak ada yang bisa memegangku. Apakah aku... Waduh, Gita harus jawab apa ya biar bisa nyelamatin Reza? Gita cuma perlu menjawab, pelangi. Elf itu kemudian membawa Gita ke laboratorium rahasianya. Dia bilang, Cowokmu udah aku cloning tuh. Jadi sebaiknya kamu bawa pulang aja salah satunya. Tapi aku nggak tahu Reza yang asli. Kamu pasti lebih paham. Menurutmu cowok mana nih yang jadi Reza asli? Cowok ini cuma punya tiga jari. Gigi Reza yang ini terlalu runcing buat manusia. Kalau yang ini nggak punya alis dan yang ini punya telinga lancip. Jadi Reza yang ini pasti manusia asli. Setelah elf itu ngelepasin Reza, mereka langsung ngacir menjauhi lab. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun dan mereka berteduk di sebuah kastil angker. Saat masuk ke bangunan itu, mereka ngeliat air mancur cantik. Gita dan Reza seketika tahu kalau mereka nggak sendirian karena di situ ada banyak hantu. Memangnya ada berapa hantu sih? Totalnya ada tujuh hantu. Salah satunya ngumpet di dalam air mancur dan sosok ini ternyata bukan hantu. Lihat aja tuh, dia punya dua kaki dan bisa keringetan. Pasti dia pemilik kastil ini. Si pemilik kastil nunjukin mereka koleksi karya seninya dan di ruangan itu ada banyak barang antik. Lukisan ini dibuat pada abad ke-16 dan telah diwariskan secara turun-temurun dari kakeknya kakek buyut kakek saya. Tapi Reza malah nggak percaya kalau lukisan itu memang asli. Dia juga nuduh si pemilik kastil sebagai pembohong. Memangnya kenapa? Kamu lihat kap plastik ini kan? Di abad ke-16 mana ada barang begituan. Setelah hujannya reda, pasangan itu segera keluar kastil. Tapi pintunya tiba-tiba ngilang sendiri. Waduh, pemilik kastil kelihatan marah besar tuh. Dan dia cuma ngasih mereka tiga opsi sebagai pintu keluar. Di balik pintu pertama, ada terowongan yang terkepung api. Di balik pintu kedua, ada ular beracun yang siap menerkam. Dan di balik pintu ketiga, ada portal menuju lubang hitam. Pintu mana yang harus mereka pilih? Pintu pertama. Mereka bisa memadamkan api dengan air mancur dan vas ini. Reza dan Gita segera menuju pantai karena kekuatan mantra 24 jam itu akan segera berakhir. Gita harus pulang ke istana bawah laut, tapi tiba-tiba ada penyihir jahat yang berseru. Kalian serasi banget sih. Semoga aja nggak cepat putus. Eh, kalau kalian bisa mecahin teka-teki ini, Gita akan kusulap jadi manusia asli. Gimana cara kalian ngelubangin balon tanpa diletusin? Ternyata Reza langsung bisa ngejawab teka-teki-nya tuh. Kalau kamu gimana? Udaranya perlu dikeluarin dulu dari balon. Wah, akhirnya Gita jadi manusia tuh. Dan saking senengnya, Reza langsung ngajak dia berlibur. Mereka udah sampai di bandara, tapi tiba-tiba cewek cantik ini teriak kenceng banget. Oh, ternyata tas dia baru dijamret perampok tuh. Reza langsung gercep dan menahan tiga penumpang yang mencurigakan. Mereka semua udah berkeliaran di lokasi selama satu jam terakhir. Reza dan petugas keamanan bandara kemudian ngecek rekaman CCTV. Tapi mereka cuma bisa ngeliat rekaman selama lima menit terakhir sebelum kejadian tersebut. Jadi, penjahatnya yang mana ya? Cowok ini. Tas wanita ini kelihatan besar karena di dalamnya ada jaket yang sebelumnya dia pakai. Dan tas yang tadi dijamret gak akan muat kalau dimasukin ke dalam tas cewek ini. Beberapa tahun kemudian, Reza menikahi Gita dan mereka hidup bahagia. Tapi suatu hari, Gita jadi super panik setelah dapet kartu pos dari kakak mermaid-nya. Dia langsung ninggalin semua kehidupannya di darat dan kembali ke istana bawah laut untuk nyelamatin kakaknya. Tapi setelah sampai di dasar laut, ternyata si kakak gak kenapa-napa. Hmm, gimana ceritanya? Lihat tirai teaternya deh. Rupanya para penghuni laut lagi ngadain pertunjukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.